Dendem si anak haram jilid 12. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Ia telah terperosok, terjebak oleh nafsunya sendiri, telah menyerahkan diri kepada siok lun dia tidak dapat mundur lagi dan terpaksa harus menerima pemuda yang telah memiliki tubuhnya itu sebagai suami, sungguh pun rasa kasih sayangnya telah menipis, bahkan menghilang oleh kenyataan betapa watak calon suaminya ini amatlah kotornya. Kini ditambah kenyataan tentang ayah siok lun, benar-benar hati bihwa menjadi berduka, kecewa dan juga bingung. Ada pun siang hawe yang menyaksikan itu semua, bagaikan sebuah bayangan ikut pula lari keluar dan kini berdiri di pinggiran dengan pedang tetap di tangan, memandang kepada kuhan bu. Kini pandang matanya terhadap kuhan bu sudah banyak berubah, lenyap sinar kebencian dan kecurigaan karena ia sudah tahu akan segala keadaan pemuda itu, kini terganti oleh sinar matu yang mengandung rasa kasihan. Kau, kau berdebah kau harus mengganti nyawa ayah berseru keras lalu maju menubruk, memukul ke arah dada kuhan bu, kuhan bu hanya memandang tanpa berkedip, tidak menangkis juga tidak mengelak, menerima hantaman itu dengan metu, terbuka. Des tubuh kuhan bu terjengkang ke belakang, dadanya serasa pecah, napasnya sesak dan ia bangkit berdiri, wajahnya pucat sekali. Dia telah mengerahkan sin kang untuk menerima pukulan itu, namun pukulan suhengnya amatlah hebatnya sehingga biarpun ia tidak terluka hebat di sebelah dalam dadanya, tetap saja ia merasa nyari yang menusuk-nusuk rongga dada. Kau, kau tidak membalas. Bagus kalau begitu mampuslah Siok Lun mencabut pedangnya. Koko, jangan. Giyok Lan maju dan memeluk lengan kakaknya sambil menangis. Moi-moi, mengapa kau menghalangiku? Dia musuh besar kita. Dia membunuh ayah kita. Pergilah akan tetapi Giyok Lan tidak melepaskan pelukannya dan kini berkata dengan suara gemetar. Koko, ingatlah. Dia adalah saudara kita sendiri. Dia adalah kakakku, dia adikmu. Dia adalah putera ayah juga. Lupakah hengkawakan pengakuan ayah tadi? Biarpun dia ayah kita sendiri, akan tetapi kita harus tidak menutup metu terhadap perbuatannya yang keji. Ayah telah membunuh semua keluarga ibunya, telah memperkosanya dan membutakan metu ibunya. Kita sudah tahu betapa dia selalu mencari musuh besarnya, tidak disadari bahwa musuhnya adalah ayahnya sendiri. Ketika mendengar suara ibunya dan mendengar bahwa ayah kita adalah musuh besarnya, dia menyerangnya dengan jarum, tepat seperti dahulu ayah menyerang dan membutakan metu ibunya. Ayah kita yang bersalah Siok Lun mulai meragu dan mulutnya yang cemberut, hanya mengeluarkan suara. Hem-hem. Kalau kau memaksa hendak membunuhnya, apalagi dia sama sekali tidak melawan, berarti engkau menambah dosa ayah dan aku, aku akan terpaksa melawanmu, Koko. Biar aku mati sekalian di tanganmu. Tanda seru Giyok Lan menangis terseduh-seduh. Siok Lun menghala nafas, memandang kepada Kuan Bu yang menundukan muka. Kemudian Siok Lun berkata, Kuan Bu adalah suteku, dan ternyata adikku sendiri, kau benar, Lan Mui, dia membunuh ayah karena tidak tahu. Dan ayah, Arh, salah siapakah ini salah siapa ia menghala nafas dan menyarungkan pedangnya kembali. Sute, aku tidak membunuhmu, kau adikku sendiri, akan tetapi, salah siapakah ini? Salah ayah kita, jawab Kuan Bu, suaranya tegas. Ya, salah ayah kita. Ah tidak, salah dia semua ini, tiba-tiba ia menudin ke arah siang hawe yang berdiri di pinggiran. Salah wanita keparat ini kalau dia tidak datang mengacau, tentu ayah kita tidak mati, tentu tidak terjadi semua ini. Gadis ini yang salah, dan aku harus menghukum dia. Dia anak pemberontak, dia yang menyebabkan kematian ayah dan kematian ibumu. Tiba-tiba saja siok lun berkelebat maju ke arah siang hawe. Suheng teriak, Kuan Bu. Koko, jangan teriak gioklan. Siang hawe menusukan pedangnya, akan tetapi dengan sebuah tangkisan pedang itu terpental dan di lain detik siok lun telah memondong tubuh siang hawe yang menjadi lemas karena telah ditotoknya secepat kilat. Aku harus menghukum dia, hahaha, harus menghukum kuda liar ini seperti orang gila siok. Lun menciumi muka siang hawe dan membawanya lari memasuki rumahnya. Kejadian ini amat tidak terduga-duga dan terjadi cepat sekali sehingga yang lain-lain sejenak melongot. Akan tetapi kemudian Kuan Bu mengeluarkan suara gerangan aneh dan tubuhnya berkelebat memasuki rumah lagi, melakukan pengejaran, gioklan menjerit dan mengejar pula. Bihawe menjadi pucat mukanya, menggigit bibirnya sampai berdarah kemudian ia pun lari mengejar mereka. Pintu kamar itu tertutup dari dalam, biarpun Kuan Bu menggedor-gedornya, tetapi tidak dibuka karena sudah dipalang dari dalam. Suheng, bukalah. Suheng, aku tidak akan membiarkan kau melakukan perbuatan terkutuk. Bentak Kuan Bu sambil menggedor pintu kamar, ia mengharapkan Suhengnya atau juga kakak tirinya sadar dan membuka pintu, namun sioklun tidak membuka pintu. Berak ke daun pintu itu pecah berantakan ketika diterjang oleh Bihawe, gadis ini tidak mengeluarkan suara, akan tetapi pandang matanya beringas, berkilat-kilat dan mukanya pucat sekali sehingga darah yang keluar dari luka di bibir bawahnya yang ia gigit sendiri. Tampak nyata. Sioklun membalikan tubuhnya sambil menyeringai memandang Kuan Bu dan Bihawe yang berada di ambang pintu. Tubuh siang hawe yang lemas menggeletak di atas pembaringan, matanya terbelalak. Sioklun yang tadinya menelungkup memeluk gadis itu kini membalikan tubuh, napasnya terengah-engah, pandang matanya seperti pandang mati seekor anjing yang sedang makan tulang lalu diganggu. Beringas dan penuh ancaman. Tak boleh seorang pun mencampuri urusanku ini aku hendak menghukumnya, aku hendak membalas kematian ayah. Yang menghalangi akanku bunuh. Suheng, kalau begitu, aku bersedia kau bunuh karena aku akan menghalangi perbuatanmu yang terkutuk ini jawab Kuan Bu. Kini suaranya sudah berubah tidak seperti tadi, melainkan penuh tantangan. Kini ada sesuatu yang mendatangkan kembali gairah hidupnya, yaitu melindungi siang hawe daripada bahaya mengerikan. Kini ia harus hidup untuk menolong dan melindungi gadis yang dicintainya itu. Kau. Kau suteku dan adikku sendiri? Ha, benar-benarkah sudah bosan hidup? Mari kita selesaikan urusan ini kalau memang kau ingin sekali mati di tanganku. Berkata demikian, Siok Lun mencabut pedangnya. Aku menanti di iuar kata Kuan Bu sambil berlari keluar. Siok Lun mengejar keluar dan di HWA juga keluar tanpa mengeluarkan kata kala, Giyok Lan yang menjadi bingung itu segera menghampiri siang hawe dan berusaha membebaskan totokan kakaknya yang hampir membuat gadis itu lumpuh. Cabut pedangmu L. Siok Lun menantang, Kuan Bu tersenyum dingin, kakak tirinya atau bukan, suhengnya atau bukan, sudah menjadi kewajibannya untuk menentang orang ini. Kalau tidak, tentu ia malu menjadi murid gurunya. Ia lalu melepaskan pedang yang dikaitkan sebagai ikat pinggangnya, tampak sinar merah dan suara Kuan Bu terdengar berwibawa. Fo'a Siok Lun, berlututlah. Aku mewakili suhu untuk menangkap K sebagai seorang murid durhaka dan menyerahkan kepada suhu Siok Lun dan di HWA memandang pedang itu, terkejut bukan main. To'at Beng Kiam hampir berbareng Siok Lun dan di HWA berseru ketika mereka mengenal pedang itu. Kau-kau dari mana mendapatkan pedang itu? Kau curi dari tangan suhu tanya Siok Lun akan. Tetapi di HWA sudah menjatuhkan diri berlutut sebagai tanda penghormatan kepada pedang itu yang mewakili kehadiran suhunya. Fo'a Siok Lun, kau sungguh murtad. Setelah melihat pedang pusaka ini, kau masih belum bertutut. Aku menjadi wakil suhu, berhak menghukum setiap orang murid yang menyeleweng, akan tetapi aku tidak mau membunuhmu, hanya hendak membawamu kepada suhu. Menyerahlah dan lepaskan pedangmu. Hahaha. Kau mimpi. Kuan Bu, kau bocah haram. Meskipun kau anak ayah tetapi kau terlahir. Dari hubungan gelap, siapa takut padamu? Biarpun suhu sendiri yang menghalangi urusanku dengan anak pemberontak itu, dia tidak berhak, apalagi kau. Fo'a Siok Lun. Sekali lagi, apakah kau tidak mau menyerah kuan Bu berkata dengan suara nyaring? Suheng, jangan melawan. Engkau sudah menyeleweng, mengaku dan menyerahlah, tentu suhu akan mengampuni dosamu tiba-tiba BiHWA yang semenjak tadi dia saja berkata sambil berlutut. Apa? Siapa menyeleweng? Aku suka kepada nona bu putri pemberontak itu, siapa peduli? Aku hendak menghukumnya menurut caraku, siapa akan menghalangiku? BiHWA, engkau menyebut suheng lagi kepadaku, apakah engkau tidak mau mengakui aku sebagai calon suamimu? Jangan kau memela bocah kurang ajar ini ingat, kalau aku tidak mau mengambilmu sebagai istri, siapa lagi yang sudi? Kau bukan perawan lagi. Dan kau tidak boleh cemburu, kalau menjadi istriku, apapun yang akan ku lakukan, kau harus patuh. Mengerti muka BiHWA menjadi pucat sekali dan ia seperti habis ditampar mukanya, kuan Bu makin marah. Fo'a Syok Lun, engkau sungguh seorang murid yang sesat, seorang manusia yang berhati busuk cerwet Syok Lun membentak dan menerjang maju, menyerang kuan Bu dengan pedangnya. Kuan Bu sudah siap sedia, cepat ia menggunakan pedang Toat Beng Kiam sehingga tampak sinar merah dah yang menyilaukan mata. Namun Syok Lun adalah seorang sombong dan percaya kepada keliayanya sendiri. Dia tidak gentar dan cepat menarik kembali pedangnya yang hendak ditangkis, kemudian merubah gerakan yang tadi membacok leher itu dengan sebuah tusukan kilat ke arah perut kuan Bu disusul sebuah sodokan dengan jari tangan terbuka yang menyambar dari kiri menuju pelipis lawan. Hebat bukan main gerakan Syok Lun, selain cepat sekali juga mengandung hawa pukulan yang kuat. Kuan Bu bersikap tenang. Tentu saja ia mengenal jurus yang dipergunakan suhengnya untuk menangkis kemudian memutar tubuhnya dan pedang yang terpental karena benturan itu kini membabat ke atas memotong jalan penyerangan tangan kiri Syok Lun. Syok Lun berseru marah. Ia tadi cepat-cepat menarik lagi pedangnya karena ia masih ragu-ragu dan jerih untuk mengadu pedang keras-keras, maklum bahwa pedang suhunya itu adalah pedang pusaka yang amat ampuh. Dengan kemarahan meluap ia kini menyeruduk maju seperti seekor harimau kelaparan, menyerang dengan ketebalan pedangnya, amat cepat gerakannya untuk menghimpit dan mendesak kuan Bu sehingga sutenya itu tidak akan mendapat kesempatan untuk balas menyerangnya. Kuan Bu sudah mengenal suhengnya ini, bahwa gerakan suhengnya amat cepat, bahwa ginkang suhengnya amat tinggi, ketika belajar di bawah pimpinan Pat Jiulokowai dahulu, dalam latihan-latihan mereka, ia hanya dapat mengimbangi ginkang dari suhengnya ini, namun dalam hal kecepatan, ia masih kalah seusap. Selain ini, juga suhengnya itu pandai sekali menciptakan gerakan-gerakan memancing, gerakan-gerakan palsu yang membingungkan lawan. Jurus-jurus yang mereka pelajari, namun dalam penggunaannya siok lun pandai menambah gerakan variasi yang mengkombinasikan sebuah jurus dengan jurus berikutnya. Namun, Pat Jiulokowai dapat mengenal murid-muridnya dan kakek ini lebih condong untuk mengangkat kuan Bu menjadi wakilnya, bukan hanya karena ia lebih percaya akan batin muridnya ini, melainkan juga karena ia tahu bahwa kuan Bu memiliki ketenangan yang luar biasa, dan ketenangan inilah yang mengatasi segala kelebihan siok lun, dalam keadaan tenang dan waspada, kuan Bu tidak dapat diperdaya oleh segala gerak tipu, dan kini ditambah lagi dengan keunggulan pedang pusaka toat beng kiam, siok lun sama sekali tidak mampu mendesak sutenya. Andai kata mereka bertanding dengan dasar pamrih yang sama, yaitu untuk saling membunuh, kiranya siok lun takkan dapat bertahan jika kuan Bu mendesaknya dengan balasan serangan maut, akan tetapi, kuan Bu tidak bermaksud membunuh suhengnya sungguhpun ia berhak melakukan hal ini sebagai wakil suhunya, dan sungguhpun ia amat membenci perbuatan-perbuatan siok lun yang tidak patut terhadap siang HWI, ia tidak tega untuk membunuh siok lun, selain karena mereka merupakan saudara seperguruan yang semenjak kecil berkumpul di gunung, juga ditambah lagi kenyataan bahwa mereka masih seayah, masih saudara seketurunan. Karena inilah, maka agak sukar bagi kuan Bu untuk menundukkan suhengnya ini tanpa membunuhnya. Tingkat ilmu silat mereka tinggi, dan kelebihan ketenangan dan pedang pusaka di tangan kuan Bu diimbangi oleh kelebihan siok lun dalam hal ginkang dan gerak tipu. Untuk menundukan lawan yang seimbang tanpa mengeluarkan jurus-jurus maut untuk menyerangnya, sungguh merupakan hal yang tidak mudah, di HWA sudah bangkit berdiri, wajahnya pucat sekali, matanya mengeluarkan sinar aneh wajahnya yang cantik itu mengerikan, seperti wajah mayat hidup dan sesungguhnya dia sudah mati di bagian dalam dadanya hatinya sudah hancur lebur dilumatkan ucapan siok lun tadi. Dia berdiri bagaikan patung hidup, menonton pertandingan itu dengan penuh perhatian. Ketika dua orang pemuda perkasa itu tengah bertanding ramai-ramainya, muncul pula siang HWI dan Giyoklan. Dengan susah payah tadi Giyoklan membebaskan totokan di tubuh siang HWI dan setelah berhasil, ia cepat mengambil pakaiannya untuk dipakai gadis yang pakaiannya sudah dirobek oleh tangan akal siok lun, siang HWI terisak dan berbisik. Terima kasih, engkau baik sekali. Dalam kejadian seperti ini, tak perlu berterima kasih jawab Giyoklan yang matanya merah karena banyak menangis. Aku khawatir sekali, mari kita lihat bagaimana jadinya dengan mereka berdua. Tanda seru siang HWI mengangguk dan mereka keluar memandang penuh kekhawatiran kepada dua orang muda yang sedang bertanding hebat dan mati-matian itu, siang HWI merasa betapa kedua kalinya menggigil, ia mengkhawatirkan keselamatan Kuan Bu. Ia tahu bahwa kembali Kuan Bu telah menolongnya dan membelanya, bahkan kini pemuda itu membelanya dengan pengorbanan hebat, yaitu dengan menantang Suheng dan juga kakak sendiri. Ia tahu betapa besar rasa cinta kasih Kuan Bu kepadanya, dan sekali ini, setelah untuk kesekian kalinya ia menghina pemuda itu, Kuan Bu masih tetap membelanya dengan taruhan nyawa. Kuan Bu yang tadi ia lihat seperti sudah kehilangan gairah hidup, yang sudah putus asa karena tekanan batin hebat. Kini kembali menjadi penuh semangat hanya untuk membela dirinya. Ia menjadi terharu dan malu kepada diri sendiri. Berhargakah dia ini, yang sudah membuat malu kepada Kuan Bu sampai berkali-kali, untuk dibela seperti itu oleh Kuan Bu? Tidak, ia tidak berharga dan harus malu kepada diri sendiri, di sudut hatinya, belum pernah ia mencinta seorang pria seperti perasaannya sekarang terhadap Kuan Bu. Hanya Kuan Bu sajalah satu-satunya pria yang pernah dicintanya, yang selalu dirindukannya. Namun, keangkuhannya selalu menolak dan menentang perasaan cinta kasihnya ini. Keangkuhannya yang merasa bahwa ia adalah bekas nona majikan pemuda itu, bahwa Kuan Bu hanyalah seorang pelayan, seorang kacung, bahkan seorang anak haram. Semua ini yang membuat ia selalu melawan perasaannya sendiri. Ketika dua kali ia terbuai dalam pelukan Kuan Bu, merasa nikmat dan penuh bahagia dicium dan membalas ciuman Kuan Bu. pikiran itu pula yang membuat ia memaki dan menjatuhkan fitnah untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia benar-benar tidak berharga untuk Kuan Bu dan diam-diam hatinya menangis. Adapun Giyoklan ketika tiba di luar dan melihat pertandingan hebat yang sedang terjadi di atara kedua orang kakaknya itu, hanya berdiri terbelalak dan mulutnya terngah-engah penuh kegelisahan. Siok Lun adalah kakak dirinya, seayah lain ibu, juga Kuan Bu adalah kakak dirinya. Hal yang amat mendukakan hatinya karena sesungguhnya ia amat mencinta pemuda itu, kini tak mungkin ia memandang Kuan Bu sebagai seorang kekasih. Namun, melihat kedua orang kakak dirinya itu bertanding, hatinya condong berpihak Kuan Bu. Bukan karena memang ada perasaan cinta kasihnya, melainkan juga karena ia melihat jelas betapa jahatnya Siok Lun ingin ia melerai, ingin ia mencegah mereka saling bunuh, akan tetapi ia tak berdaya karena ilmu pedang mereka itu amat tinggi, gerakan mereka amat cepat sehingga mengikuti gerakan pedang mereka saja ia tidak mampu, yang tampak olehnya hanyalah dua gulungan sinar pedang putih dan merah, yang berkelebatan dan berlingkaran. Pertandingan kini berlangsung dengan hebatnya, mencapai puncak bahaya maut karena masing-masing kini telah mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang paling hebat. Kuan Bu yang masih segan untuk membunuh Suhengnya, menjadi terkejut menyaksikan betapa lawannya ini sekarang 100% mencurahkan segala daya silatnya untuk menyerang dengan serabuan maut. Tanpa memperdulikan segi pertahanan dan ini membuktikan kecerdikan Siok Lun agaknya. Siok Lun maklum akan isi hati Sutenya yang ingin merobohkannya tanpa membunuh, dan hal yang merupakan kelemahan besar bagi Kuan Bu ia pergunakan baik-baik, yaitu dengan jalan memperkuat penyerangannya tanpa memperdulikan pertahanan, karena tahu Sutenya itu tidak akan membunuhnya. Kuan Bu cepat melindungi tubuhnya dengan sinar pedang sambil memutar otak. Dia pun bukan seorang bodoh dan dalam detik-detik berbahaya itu ia mendapat akal yang amat baik. Ketika ujung pedang Suhengnya mengancam ulu hati dengan tusukan maut yang amat kuat dan cepat, ia miringkan tubuh, sengaja berlaku lambat sehingga ujung pedang lawan menusuk pangkal dengan kirinya. Akan tetapi begitu ujung pedang itu amblas menusuk dagingnya, Tuat Beng Kiam berkelebat cepat dan terdengar suara keras ketika pedang itu membabat langsung dari samping dengan cepat sekali sehingga pedang di tangan Siok Lun patah menjadi dua. Dalam detik berikutnya selagi Siok Lun terbelalak dan kaget, Kuan Bu menendang lutut Suhengnya sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuh Siok Lun roboh terguling. Tiba-tiba terdengar pekek melengking dan Bi Hwa sudah melompat maju, menubruk ke arah Siok Lun dengan pedang di tangan. Sebelum Kuan Bu sempat mencegah, tahu-tahu pedang itu telah amblas ke dada Siok Lun sampai ke gagangnya, dan ujung pedang yang menembus punggungnya. Siok Lun terbelalak memandang wajah Bi Hwa yang berada dekat karena tubuh gadis itu terdorong ke depan setelah pedangnya menembus dada. Kau, ahaha, kau Siok Lun menggerakkan kedua tangannya ke depan, memukul dan terdengar suara krek ketika dua tangan yang terbuka jari-jarinya itu menghantam kepala Bi Hwa dengan pukulan yang keras yang mengandung tenaga ginkang terakhir. Kepala gadis itu pecah dan tubuhnya tertelungkup, menindih tubuh Siok Lun kedua orang itu dalam keadaan berpelukan karena berkelojotan dalam sekarat, kemudian tak bergerak lagi, keduanya mati dalam berpelukan. Su Heng. Su Chi, Kuan Bu melempar pedangnya dan menubruk maju, berlutut dan menangis, tak memperdulikan bahu kirinya yang mengucurkan darah. Koko Giok Lun juga berlutut dan memeluk tubuh kakaknya yang sudah menjadi mayat. Sementara itu, dengan hati penuh keharuan dan penyesalan terhadap diri sendiri, Siang Hwe meninggalkan tempat itu secara diam-diam, mengambil kesempatan selagi Kuan Bu dan Giok Lun terbenam dalam kesedihan dan para pelayan datang berlari-lari menghampiri pekarangan yang banjir darah itu. Ketika jenazah-jenazah itu oleh para pelayan diangkut ke dalam dan mereka sibuk mempersiapkan peti mati dan alat keperluan sembahyang, Giok Lun dan Kuan Bu saling memandang dengan sinar matu sayu. Melihat sinar matu gadis itu yang penuh kedukaan, penuh penderitaan dan kegelisahan, Kuan Bu menelan ludah dan akhirnya dapat mengeluarkan suara. Aku, aku yang menyebabkan kesengsaraanmu Giok Lun mendekat mukanya dan menangis lagi. Kalau tadi ia menahan, hanya dengan air matu mengalir tanpa suara, kini ia merintih-rintih dan mengguguk. Dicobanya untuk mengeluarkan suara, akan tetapi tidak mampu dan ia hanya menggeleng kepalanya. Kuan Bu teringat-ingat akan siang HWI, menengok ke kanan-kiri mencari-cari, maklumlah ia bahwa gadis itu pun damdiam sudah pergi. Hatinya menjadi makin kosong dan ia berkata lagi. Aku, lebih baik membawa pergi jenazah ibuku dari sini. Dengan langkah lemas ia pergi meninggalkan Giok Lun yang masih menangis dengan niat hendak membawa jenazah ibunya dan menguburnya di suatu tempat jauh dari situ. Giok Lun menurunkan tangannya yang menutupi muka memandang terbelalak kemudian menjerit dan menubruk, merangkul kaki Kuan Bu sambil menangis dan berkata terseduh-seduh. Kau, kau kejam, kau kejam sekali, eh, koko mengapa engkau sekejam ini? Kepadaku Kuan Bu merasa jantungnya seperti ditusuk, ia pun berlutut dan memegang kedua pundak gadis itu. Melihat wajah yang penuh penderitaan itu, melihat sepasang metu itu bercucuran air mata, dada itu tersedak-sedak, Kuan Bu tak dapat menahan keharuan hatinya. Gadis ini adalah adiknya, adik tiris ayah, gadis ini tidak berdosa, akan tetapi harus mengalami penderitaan ini semua, ia merangkul dengan air mata menitik. Gio'lan, adikku L. Koko. Kasihaniah aku, aku kehilangan ayah dan kakak, aku ditinggal sendirian apakah engkau juga hendak meninggalkan aku Kuan Bu mempererat rangkulannya. Tidak moi-moi, tidak mereka berangkulan dan bertangisan sehingga para pelayan yang menyaksikan adegan ini ikut bercucuran air mata. Dengan penuh kedukaan, kedua orang kakak beradik yang sudah kehilangan segai agalanya ini hanya mempunyai sedikit hiburan, yang merupakan seutas tali harapan kecil di mana mereka bergantung, yaitu kenyataan bahwa mereka masih memiliki pertalian satu kepada yang lain dalam keadaan sebatang kera itu, mengurus empat jenazah itu menyembahyanginya dan kemudian menguburnya sebagaimana mestinya, karena Fo'a Wang Wei adalah seorang hartawan yang terkenal dermawan di kata Kamsin Hu, tentu saja semua itu mengejutkan semua orang dan pemakaman jenazah-jenazah itu dilayat oleh semua penduduk Kamsin Hu, setelah pemakaman selesai. Kedua kakak beradik ini duduk di ruangan depan, melamun. Keadaan malam hari itu sunyi, para pelayan yang kelelahan telah sore-sore memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat apalagi karena nona majikan mereka menyatakan tidak mau diganggu lagi. Lan Moi, sekarang aku terpaksa harus berpamit darimu. Aku akan pergi merantau, mungkin kita takkan bertemu lagi, Moi Moi. Kau maafkanlah segala kesalahanku kepadamu. Engkau seorang gadis yang amat baik dan selama hidupku aku akan tetap mengakibatkan engkau menderita dan hidup kesepian dan sengsara, wajah yang pucat itu makin melayu, metu yang sudah kehabisan air metu itu memandang sayu sehingga Kuhan Bu tidak dapat menahan hatinya dan menunduk. Kemudian terdengar suara gioklan yang serak. Buko, engkau hendak ke manakah? Entahlah, mungkin merantau, mungkin kembali kepada Suhu melaporkan kematian Suheng dan Suci. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu, Koko. Ucapan ini dikeluarkan dengan suara yang mencerminkan ketegasan yang takkan dapat dibantah lagi. Kuan Bu terkejut dan cepat berkata. Tidak mungkin, Moi Moi. Aku akan ikut Suhu dan tidak turun gunung lagi. Aku akan menjadi pertapa, menjadi seorang Hwasyo untuk setiap hari bersembahyang kepada Tuhan dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosaku. Giyoklan membelalakan matanya memandang kakak tirinya ini, yang tadinya merupakan satu-satunya pria yang dicintainya. Apa? Engkau menjadi Hwasyo? Tidak bisa. Tidak boleh. Engkau tidak berdosa, dan-dan engkau. Harus ingat kepada siang Hwasyo. Apakah kau hendak menghancurkan pulau hatinya merusak hidupnya dan membasmi pengharapannya? Apa-apa maksudmu? Dia mencintaimu, Koko, mencintaimu dengan setulus hatinya. Ketika aku menolongnya dari keadaan tertotok, ia menangis dan berbisik bahwa dia telah berdosa kepadamu. Benar-benar amat mencintaimu, Koko, tidak tahukah engkau akan hal itu. Kuan Bu menggeleng-geleng kepalanya, tidak percaya dan hatinya menjadi kesal karena terbayanglah pengalaman-pengalamannya dengan siang Hwasyo. Tak mungkin. Dia memandang rendah kepadaku dan sudah sepatutnya aku seorang bodoh, miskin dan aku seorang anak haram yang hina-dina. Koko suara giolan terdengar marah. Agaknya karena penasaran dan mengingat keadaan Kuan Bu bangkit pula semangat gadis ini sepasang matanya bersinar-sinar penuh penasaran. Jangan sekali-kali kau sebut-sebut tentang anak haram lagi. Engkau bukan anak haram, karena bukankah ayahku, ayah kita, sudah mengakui perbuatannya dan sudah jelas bahwa kau puteranya? Andai kata benar engkau seorang anak haram, seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, patutkah kalau kau dipandang hina dan rendah seorang anak yang dilahirkan tidak sah, mengapa dipandang hina? Salahkah anak itu? Salah pulakah Tuhan yang menghendaki anak itu terlahir? Apa dosanya? Apa dosamu sehingga engkau dilahirkan oleh ibumu yang diperkosa ayahmu yang bersalah adalah ayah, bukan ibumu dan bukan pula engkau. Kalau ada orang-orang yang memandang hina kepada seorang anak haram, maka yang hina adalah orang-orang itu sendiri, munafik yang merasa bersih dan suci, Yang merasa lebih pandai daripada Tuhan sendiri yang terang bersalah adalah ayah, dan untuk kesalahannya itu ayah telah menanggung akibatnya, mengapa orang-orang menghina engkau yang tidak berdosa? Kuan Bu menarik napas panjang. Ia dapat merasakan tepatnya ucapan adik tirinya ini dan diam-diam dia menjadi kagum. Adiknya ini sama sekali tidak mewarisi watak berburuk dan rendah dari ayahnya, agakannya mewarisi watak ibunya. Dan memang harus diakui akan kepicikan pandangan manusia yang sudah menjadi umum, padahal pendapat yang timbul dari pandangan sesat itu sesungguhnya menyeleweng daripada kebenaran. Mungkin engkau benar, Lan Moi, akan tetapi tidak boleh engkau ikut pergi bersamaku. Engkau seorang gadis terhormat, kaya raya dan hidupmu sudah senang sekali di tempat ini kalau engkau pergi, siapa yang akan mengurus semua harta bendamu? Mengapa mencari kesukaran mengikuti aku yang tidak bercita-cita ini? Kalau engkau merasa aku hidup senang di sini, mengapa engkau mau pergi? Kita adalah kakak beradik. Harta benda yang berada di sini adalah peninggalan ayah, ayah kita. Engkau berhak pula mempergunakan dan menikmatinya, jangan pergi, Koko, mari kita hidup berdua di sini sebagai kakak adik, Kuan Bu mengjeleng kepala. Terima kasih, Moi Moi. Engkau seorang adik yang baik sekali, akan tetapi aku, aku lebih suka merantau Giyoklan mulai mengangguk. Memang, aku pun tahu. Dan karena engkau tidak mau tinggal bersamaku di sini, maka aku memutuskan untuk ikut denganmu. Aku tidak mau berpisah darimu, Koko. Giyoklan mulai terisak. Aku, aku hanya mempunyai engkau seorang. Engkau kakakku, pengganti orangtuaku, bawalah. Aku pergi, kita pergi merantau, dan mencari siang HWI. Tidak. Perlu apa mencarinya? Dia sudah tidak sudi kepada KU Giyoklan diam saja karena maklum bahwa diam-diam hati kakaknya ini menjadi sakit sekali karena sikap gadis itu yang sudah menyakiti hatinya. Diam-diam ia berjanji hatinya untuk mempertemukan lagi dua hati yang amat saling mencinta itu. Baiklah, terserah kemana kau bawa aku pergi merantau, Koko, ah kita pergi ke tempat-tempat ternama dan indah. Kita punya banyak uang, untuk apa kalau tidak menikmati hidup. Kita naik dua ekor kuda yang hebat kuda pilihan, membawa bekal lemas dan perak kita bersenang-senang, Koko dan tidak mencampuri lain urusan yang memusingkan kepala. Tak mungkin Kuan Bu dapat menolak lagi dan tiga hari kemudian, berangkatlah dua orang kakak beradik ini menunggang kuda setelah Giyoklan menyerahkan perawatan rumah gedungnya kepada para pelayan yang setia. Seperti biasa sekali ini pun Giyoklan berpakaian seperti seorang pemuda tampan, dan di sampingnya, Kuan Bu juga berpakaian indah sebagai seorang pemuda pelajar. Giyoklan memaksa kakaknya untuk bertukar pakaian yang indah-indah dan untuk menyenangkan hati adiknya dan yang amat menyayanginya itu terpaksa Kuan Bu menurut saja. Benar seperti yang dikatakan Giyoklan setelah melakukan perjalanan merantau dan berpesiar ke tempat-tempat yang terkenal dan indah, hati mereka agak terhibur. Kasih sayang antara mereka sebagai kakak beradik makin mendalam, terutama sekali bagi Kuan Bu yang selama ini tidak pernah merasakan kasih sayang seorang saudara. Bahkan baru sekali ini, selain ibunya sendiri, Kuan Bu menerima kasih sayang dari orang lain. Kadang-kadang ia merasa kasihan kepada adiknya ini yang seperti juga dia secara tidak kebetulan terlahir sebagai anak dari seorang yang tak dapat dikatakan baik seperti Foahenggu, kepala rampok yang kejam itu. Padahal Giyoklan adalah seorang gadis yang amat baik budi, ramah tamah, dan tidak pernah mempunyai pikiran yang kotor atau jahat. Diam-diam Kuan Bu menduga-duga apakah ibu gadis ini dahulunya menjadi istri Foahenggu secara sukarlah, ataukah paksaan, seperti yang telah diderita ibunya. Ia tidak meragukan lagi bahwa ibu dari Giyoklan tentu seorang wanita yang cantik dan berbudi. Aku tidak ingat lagi riwayat ibuku, jawab Giyoklan ketika Kuan Bu mengajukan pertanyaan. Aku hanya ingat bahwa ibuku seorang wanita cantik yang pendiam. Dia meninggal dunia ketika aku masih kecil, ah, kalau dibandingkan, engkau lebih beruntung daripada aku, Koko, setidaknya, engkau kenyang akan kasih sayang ibu ketika masih kecil. Kuan Bu hanya menghela nafas panjang. Segala pengalaman hidupnya sendiri dan keadaan hidup orang lain yang telah dihadapinya, menjadi pelajaran yang amat baik, keadaan-keadaan yang dapat dilihat dan didengar sesungguhnya mengandung kebenaran-kebenaran dan pemukaan-pemukaan rahasia akan kehidupan. Giyoklan semenjak kecil hidup berenang dalam laut kemewahan, namun gadis ini mengeluh dan merasa sengsara karena tidak mengenal kasih sayang ibu kandung. Dia sendiri, semenjak kecil kenyang akan kasih sayang ibunya, akan tetapi seperti halnya Giyoklan tak dapat menikmati segala kecukupannya. Ia pun tidak dapat menikmati kenyataan ini dan selalu merasa sengsara karena hidup sebagai orang miskin dan merasa nelangsa karena dicap sebagai anak haram yang hina. Dimanakah rahasianya kebahagiaan dalam limpahan harta benda? Dalam cinta, juga bukan, buktinya Bihawa tersiksa hatinya oleh cinta, dan dia sendiri pun telah merasai pahitnya cinta, segala sesuatu yang terjadi dan yang menimpa diri, apabila merugikan diterima dengan kecewa dan berduka, sebaliknya apabila menguntungkan diterima dengan puas dan gembira, padahal, setiap manusia pasti akan mengalami hal-hal yang bertentangan ini, kadang-kadang merugikan dan kadang-kadang menguntungkan. Tak mungkin selalu menguntungkan lahir ataupun batin, jadi, dimanakah letaknya bahagia? Selama manusia masih terseret ke lingkaran yang tiada putusnya ini. Masih menarik garis perbedaan antara rugi dan untung tidak akan ada bahagia sejati baginya. Bahagia yang abadi dan sejati hanya akan dinikmati oleh mereka yang telah dapat menghapus garis pemisahan antara untung dan rugi, antara susah dan senang, antara puas dan kecewa, betapa hal ini dapat dilaksanakan, dapat, dan syaratnya adalah penyerahan. Penyerahan mutlak dan bulat dengan penuh kesukaran bahwasannya segala sesuatu, baik maupun buruk, yang dianggap menguntungkan atau merugikan, yang menimpa kepada manusia, adalah hal yang wajar dan sudah semestinya demikian. Kesadaran yang mendatangkan keyakinan ini akan menciptakan kebulatan penyerahan kepada kekuasaan Tuhan, dan barang siapa sudah berhasil menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dialah orang-orang yang benar bahagia. Lan Moi, sesungguhnya kalau aku merenungkan kembali segala pengalamanku, aku lebih condong untuk mencontoh buruku, Pat Jiulokwai, menjauhkan diri daripada keramaian dunia yang diakibatkan sepak terjang manusia, betapa bersama suhu di puncak Pek Heng San. Akan tetapi mengingat adanya engkau di dunia ini yang sebatang kera, hatiku tidak tega, Moi Moi, biarlah kalau kelak engkau menemukan jodohmu, ada seorang pria yang menjadi sandaran hidupmu, aku akan pergi menyusul Suhau. Giyoklan adalah seorang gadis yang tidak saja pandai ilmu silat, namun pandai pula tentang sastra dan filsafat. Biarpun Foahenggu seorang bekas kepala rampok akan tetapi setelah menjadi hartawan yang terhormat, ia menyuruh anak-anaknya mempelajari bun, sastra, dan bu, silat. Mendengar ucapan Kuan Bu, Giyoklan menjadi merah mukanya dan tersenyum. Buko Engkau tahu akan isi hatiku, mana mungkin bicara tentang jodohku? Kalau di dunia ini ada seorang pemuda yang seperti engkau, atau setidaknya hampir menyamaimu, mungkin aku akan berpikir tentang jodoh. Sekarang lebih baik tentang keinginanmu menjadi seorang pertapa, Koko, apakah kau menganggap baik dan tepat kalau orang mengasingkan diri dari dunia yang ramai dan menjadi pertapa? Tentu saja baik. Bagaimana baiknya? Apakah kebaikannya? Banyak sekali. Di antaranya, menjauhkan diri dari dunia ramai, tidak mencampuri urusan dunia berarti menjauhkan diri daripada perbuatan yang merugikan orang lain. Ah, pendapat itu tersesat, Koko. Perbuatan tetap perbuatan, baik dan buruknya tergantung si pembuat. Kalau perbuatan dihentikan sama sekali, apa gunanya bagi manusia dan dunia? Seperti sebuah pisau, kalau dipergunakan untuk kebaikan tentu bermanfaat, kalau dipergunakan untuk keburukan menimbulkan kejahatan, terserah kepada dia yang menggunakan atau si pembuat, akan tetapi kalau dibuang begitu saja sampai hancur berkarat apa gunanya? Apakah gunanya dibikin pisau itu? Apa gunanya manusia dilahirkan kalau hanya untuk diasingkan tanpa ada manfaatnya sama sekali? Apa gunanya orang mengasingkan diri sendiri maupun untuk orang lain? Wah, kalau pendapatmu seperti itu, berarti kau menyerang kaum pertapa yang suci, moi-moi. Setidaknya, mengasingkan diri sambil bertapa seperti itu dapat menjauhkan segala gandaan nafsu. Picik lagi pendapat ini. Nafsu tak dapat terpisah dari badan yang kita bawa kemanapun juga badan kita pergi. Perbuatan dan sifat pengecut kalau kita melarikan diri daripada hal-hal yang dianggap godaan nafsu. Hal di luar itu sudah wajar, menggoda atau tidak tergantung kita sendiri. Biarpun menjauhkan segala macam benda di dunia ini, kalau kita masih menjadi hamba nafsu kemanapun kita pergi kita tidak akan terbebas daripada godaannya, daripada cengkeraman nyai. Sebaliknya, biarpun kita dikelilingi oleh segala macam maksiat, kalau kita sudah dapat menguasai nafsu kita sendiri, kita akan tetap aman dan tak mungkin dapat tergoda. Sesungguhnya bukanlah perbuatan maksiat yang tampak itu yang menjatuhkan seseorang, melainkan nafsunya sendiri, dan orang tak mungkin dapat melarikan diri dari nafsu, melainkan harus menundukannya dan mengendalikannya, seperti orang menundukkan dan mengendalikan seekor kuda liar, sehingga kuda yang tadinya binal dan berbahaya itu berubah menjadi kuda yang jinek dan berguna bagi kemajuan duniawi, kuan bu terbelalak. Waduh, engkau hebat, moi-moi. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulutmu, seolah-olah aku mendengar wajangan seorang ahli tapa dan seseorang bijaksana saja, gadis itu tersenyum manis. Aku hanya meniru-niru, koko, meniru dari kitab-kitab yang pernah kubaca, hanya aku lupa lagi apa namanya kitab yang mengandung filsafat ini. Akan tetapi itu baik sekali, moi-moi. Filsafat merupakan pelajaran yang amat berguna bagi siapa saja, karena pengertian itu seolah-olah menjadi tongkat bagi kita agar jangan mudah tersesat dan tergelincir di jalan kehidupan yang amat rumit dan licin. Kita belum selesai, koko, coba kemukakan lagi kebaikan daripada bertapa mengasingkan diri dari dunia ramai. Tentang menjauhkan godaan nafsu sudah kau bantah. Sekarang kebaikan lainnya. Dengan menjauhkan diri dari pergaulan ramai, orang terhindar daripada bahaya penularan maksiat. Pergaulan dapat menyeret manusia ke dalam lembah kesesatan sehingga kalau menyendiri di tempat sunyi, bahaya itu tidak ada dan si pertapa akan tetap bersih. Bagaimana pendapatmu? Tidak begitu. Memang harus diakui bahwa pergaulan mempunyai pengaruh yang besar, akan tetapi pengaruh ini hanya dapat menyeret orang yang memang hatinya lemah. Yang penting adalah dasar pribadinya sendiri kotoran tetap kotor biar dicampurkan dengan segudang mutiara, tetap merupakan kotoran. Sebaliknya, mutiara tetap mutiara, biar dicampurkan dengan segudang kotoran tetap merupakan mutiara. Dasar pribadi yang kuat menjadi landasan, ditambah dengan kebijaksanaan sebagai manusia sadar yang tentu saja tidak akan menggauli golongan yang kotor. Biarpun tinggal di dunia ramai, di antara banyak orang jahat, namun dia yang batinnya bersih tetap waspada akan setiap perbuatannya. Sebaliknya, biar tinggal seorang diri di puncak gunung, kalau hatinya kotor tetap saja akan bergelimang dengan pikiran dan perbuatan kotor. Wah, kau terlalu keras terhadap orang-orang yang biasa bertapa moi-moi. Keliru, koko, bukan terhadap orang bertapa, melainkan terhadap orang yang munafik, yang ingin dianggap bersih. Namun sesungguhnya, batinnya sekotor isi perutnya Kuhan Bu tertawa dan baru sekarang ia dapat tertawa. Semenjak mereka meninggalkan kata Kamsin Hu, mereka melanjutkan perjalanan. Mengeperak kuda tunggangan mereka yang membalap keluar dari hutan yang teduh itu, dan jalan itu mulai menanjak memasuki daerah perbukitan. Kita harus cepat-cepat agar jangan kemalaman di jalan, moi-moi. Ku rasa di depan tentu ada sebuah dusun di mana kita akan dapat menginap. Baiklah, koko. Menginap di dusun, dalam sebuah rumah tentu lebih hangat, biarpun bagi orang-orang seperti kita ini. Ini apa sih halangannya menginap di tepi jalan dan di bawah pohon-pohon, bertilam rumput, beratap langit sambil menikmati kehangatan api unggun dan menikmati pula nyanyian burung malam, kerik-jangkerik dan desi rangin lalu di antara daun pohon. Hahaha, engkau tidak sadar bahwa kenikmatan seperti itulah yang menarik. Para pertapa yang mengasingkan diri Giyoklan hanya tersenyum akan tetapi BHA Kuan Bu berkata, Ah, di depan ada forang Giyoklan juga menghentikan kudanya dan keduanya lalu minggirkan kuda karena tampak ada serombongan orang berjalan kaki dari depan. Dari jauh kelihatan betapa serombongan orang itu telah tiba dekat, Kuan Bu mengeluarkan seruan tertahan dan melompat dari kuda, diikuti oleh Giyoklan. Mereka melihat bahwa ada seorang pemuda di antara mereka, pemuda ini bukan lain adalah Kue E Chin. Yang mengagetkan hati mereka adalah ketika mereka melihat bahwa leher Kue E Chin dikalungi belenggu, sedangkan rantai panjang dari belenggu itu dipegang ujungnya oleh seorang kakek yang mereka kenal karena kakek ini bukan lain adalah Hek Ikim Hiap Lau Tik Hiong, Su Heng dari Bu Tai Hiap, tokoh Bu Tongpe dan tentu dianggap sebagai seorang murid yang murtad ketika Kue E Chin menggunakan akal menyelamatkan Kuan Bu dan Giyoklan tempoh hari. Kuan Bu segera menghadang di tengah jalan, sedangkan Giyoklan cepat mengikat dua ekor kuda mereka pada sebatang pohon, kemudian bersiap-siap pula jantungnya berdebar tegang dan ia maklum bahwa mereka berdua harus menolong Kue E Chin yang pernah menolong mereka. Bahkan, malah petaka yang saat ini menimpa diri Kue E Chin adalah akibat daripada pertolongan pemuda itu kepada mereka tempoh hari. Berhenti. Harap Cui suka membebaskan saudara Kue E Chin atau terpaksa aku berlaku kurang ajar dan menggunakan kekerasan kata Kuan Bu dengan suara tegas, Hek Ikim Hiap Lau Tik Hiong dan rombongannya berhenti, kemudian dengan dengan tenang Lau Tik Hiong menoleh ke kanan dan berkata dengan suara penuh hormat. Su Siok, Paman Guru, inilah dia BHA Kuan Bu, pemuda hina itu, dan gadis itu adalah adik dari Fo Asiok Lun si anjing penjilat Kuan Bu dengan terkejut dan cepat menoleh ke kanan. Orang yang menjadi Paman Guru Hek Ikim Hiap itu adalah seorang kakek yang usianya sudah 70 tahun, berpakaian sebagai seorang tosu, tubuhnya tinggi kurus dan tangannya memegang sebatang tongkat bambu yang butut. Pakainya juga butut dan rambutnya putih digelung ke atas itu ditutupi sebuah caping yang lebar, sikapnya tenang dan pandang matanya tajam. Kuan Bu maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang tokoh besar Butong Pai seorang yang menjadi Paman Guru Lau Tik Hiong, juga Paman Guru Bu Tai Hiap, tentu memiliki tingkat ilmu kepandayan yang tinggi. Namun, dalam kekatnya untuk menolong Kuei Eichin, ia tidak menjadi gentar menghadapi kakek tosu itu dengan sikap waspada. Memang tepat dugaan Kuan Bu bahwa kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dia ini merupakan tokoh Butong Pai yang terkenal, karena dia itu adalah Lon Kha Itosu, orang kedua di Butong Pai setelah ketua Butong Pai yang telah terkenal di seluruh dunia Kang Ou. Bahwa Butong Pai merupakan sebuah partai persilatan yang berdisiplin, keras dan memegang teguh peraturan, di samping terkenal pula sebagai golongan yang menamai dirinya pejuang, yaitu mereka yang anti-kaisar. Karena kedisiplinan inilah mengapa kini seorang tokoh tua dan penting seperti Lon Kha Itosu sampai turun tangan sendiri dalam penangkapan atas diri Kuei Eichin yang dianggap sebagai seorang pengkhianat dan murid murtad dari Butong Pai. Kakek ini sudah mendengar penuturan Heikim Hiap Lautik Hiong tentang keadaan perjuangan pada masa itu, mendengar pula atas kekejaman murid Pat Jiwulokwai bernama Fo Asyak Lun yang telah menjadi pembantu kaisar betapa pemuda ini selain telah merobohkan banyak pejuang juga memperlakukan pejuang-pejuang wanita secara keji dan hina, memperkosa wanita memperkosa mereka lalu memberikan tawanan-tawanan wanita itu kepada anak buah pengawal untuk diperkosa dan dipermainkan banyak orang sampai mati. Karena inilah, kakek ini turun tangan sendiri, apalagi ketika mendengar bahwa murid keponakannya ini tadinya telah berhasil menawan Fo Agyoklan adik perempuan pemuda jahat itu juga menawan BHA Kwan Bu, seorang pemuda lain yang menjadi sute Fo Asyok Lun, kemudian betapa mereka telah dibebaskan oleh Kuei Eichin yang mengkhianati dan ruta terhadap perguruan, kini, mendengar bahwa pemuda yang bermata tajam dan bersikap tenang yang kini menghadang rombongannya itu adalah BHA Kwan Bu, sedangkan gadis berpakaian pria itu adalah adik kandung Fo Asyok Lun, kakek itu mengangguk-angguk. Sebetulnya kemarahan bergejolak di dalam rongga dadanya, akan tetapi sebagai seorang yang memiliki batin yang kuat, kakek ini sama sekali tidak kelihatan marah, bahkan tersenyum dan matanya memandang tenang. Sian Chai, di dunia bermunculan orang-orang muda yang berilmu tinggi orang muda, apakah engkau murid Pat Jiwulokoi juga BHA Kwan Bu merasa tidak enak sekali bahwa sekarang agaknya ia terpaksa harus menentang orang-orang Bu Tong Pai yang terkenal sebagai perkumpulan silat besar dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ia cepat mengangkat kedua tangan di depan dadanya terhadap Tosu tua itu dan berkata, tidak keliru pertanyaan Totiang. Saya memang bernama BHA Kwan Bu dan murid termuda suhu Pat Jiwulokoi. Hehehe, sungguh bagus sekali Pat Jiwulokoi. Beginikah dia mendidik murid-muridnya? Menjadi penjilat golongan penindas perusak Tata Susila, lancang mencampuri urusan dalam perkumpulan lain. Harap Totiang suka maafkan. Suhu tidak ikut-ikut dalam hal yang dilakukan murid-muridnya. Karena itu harap jangan membawa-bawa nama suhu karena hal itu amat tidak adil. Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang adalah tanggung jawab si orang itu sendiri, tidak semestinya menyalahkan guru. Atau orang tua, maupun langit dan bumi lol KHA Itosu memandang tajam lalu menjeleng-gelengkan kepala dan berkata perlahan. Orang muda yang menjadi keras karena banyak menderita. BHA Kwan Bu apakah dengan pendapatmu itu kau mau mengatakan bahwa perbuatanmu sekarang ini pun atas tanggung jawabmu sendiri? Tentu saja Totiang. Segala yang saya lakukan akan saya pertanggung jawabkan sendiri, jawab Kwan Bu dengan tenang. Bagus, Printo, aku, bertanya demikian hanya untuk menjaga agar kelakpet Jiwulokwai tidak akan menganggap Printo seorang tua tak tahu diri menindas yang muda. Nah, BHA Kwan Bu sekarang katakanlah apa kehendakmu menghadang rombongan Bu Tongpai sekarang ini. Maaf, Totiang, sesungguhnya di antara Bu Tongpai dan saya tidak ada permusuhan sesuatu, juga saya tidak sekali-kali berani mencari permusuhan dengan Bu Tongpai. Akan tetapi, karena melihat bahwa Saudara Kwe E Chin menjadi tawanan totang maka terpaksa saya memberanikan diri untuk mohon kebebasan bagi Saudara Kwe E Chin itu. Su Siok, harap jangan terlalu merendahkan diri melayani seorang bodoh sombong macam ini tiba-tiba He I Kim Hiap Lao Tik Hiong berkata, kemudian menoleh kepada Kwan Bu membentak. Hei bocah sombong. Bicaramu halus akan tetapi mengandung kepalsuan. Kwe E Chin ini adalah seorang anak murid Bu Tongpai, karena pergaulannya dengan orang seperti engkau maka dia sampai berani menyeleweng mengkhianati perguruannya sendiri dan menjadi murid murtad. Kami dari Bu Tongpai kini turun tangan terhadap anak murid sendiri, ada sangkut pautnya apakah dengan engkau? Engkau terang-terangan menghadang dan hendak merampas anak murid Bu Tongpai, masih berkata dengan halus tidak ingin bermusuhan, masih bocah sudah suka bicara pelintat-pelintut macam ini. Tidak akan malukah yang menjadi gurunya wajah Kwan Bu menjadi merah sekali. Tentu saja dia sendiri pun tahu bahwa dalam hal ini mengenai Kwe E Chin, dia berada di pihak yang salah. Memang tidak patut sekali kalau ia mencampuri urusan dalam partai besar seperti Bu Tongpai, Kwan Bu, dan juga engkau, Nona, ku minta dengan sangat sukalah mundur saja dan jangan mencoba mencampuri urusan Bu Tongpai. Aku ditangkap oleh Susyokong karena memang bersalah dan aku bersedia mengakui kesalahanku di depan pengadilan Bu Tongpai. Harap jiwi, kalian berdua, jangan melibatkan diri. Terutama engkau, Nona Gyoklan. Biarpun mulutnya berkata demikian namun baik Kwan Bu maupun Gyoklan maklum bahwa di dalam hatinya Kwe E Chin sengaja mengeluarkan kata-kata demikian hanya untuk melindungi mereka berdua karena agaknya Kwe E Chin khawatir bahwa bentrokan antara mereka dengan pihak Bu Tongpai yang diperkuat oleh Tosu itu amat membahayakan keselamatan Kwan Bu dan Gyoklan. Kalau Kwan Bu menjadi merah mukanya karena merasa salah, sebaliknya Gyoklan menjadi marah sekali mendengar ucapan Lautik Hiong yang kasar, ia melangkah maju, menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek Bu Tongpai itu sambil berkata, Eh, kau orang tua kalau bicara seenak perutmu sendiri saja. Aku mendengar julukanmu adalah Hei Kim Hiap. Pendekar pedang baju hitam, ternyata yang hitam bukan hanya bajumu, melainkan juga pikiran dan hatimu. Sedangkan julukan pendekar hanya menjadi hiasan belaka untuk menjual tampang. Aku mendengar pula bahwa Bu Tongpai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang menyebut diri pendekar-pendekar, sekarang aku hendak bertanya, apa sih artinya pendekar kalau sikapnya seperti kalian ini bukankah pendekar itu orang-orang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang selalu turun tangan membela orang-orang lemah yang tak berdosa tertindas oleh mereka yang kuat dan sewenang-wenang? Bukankah pendekar itu orang yang tidak mengingat akan jasanya, melainkan selalu ingat akan budi orang lain? Kalian hendak mencelakai dan menghina seorang wanita seperti aku, hanya karena kebetulan aku ini adik kandung mendilang kakakku fo'asyok lun, kalian juga memusuhi kakakku hanbu hanya karena menuduh dia bersekongkol dengan orang-orangnya kerajaan tanpa penyelidikan lebih dahulu. Perempuan rendah bermulut lancang Hek Ikim Hiap membentak dan begitu tangannya bergerak sebatang pedang telah berada di tangan itu dan sinar terang dari pedang yang berkelebat menyambar menyilaukan mata. Sinar pedang itu berkelebat ke arah Giyoklan. Terang Hek Ikim Hiap lautik hiong terkejut sekali dan cepat menarik kembali pedangnya. Terak titik juga kuan bu menarik pedangnya yang tadi menangkis pedang Hek Ikim Hiap akan tetapi pada detik berikutnya telah membalik oleh benturan tongkat bambu tosu tua yang entah kapan tahu-tahu telah menggerakkan bambunya itu dengan kekuatan dasyat sehingga membuat tangan pemuda ini tergetar hebat. Sian Chai, ku lihat pedangmu bersinar merah lian kahi tosu mengangguk-angguk dan memandang ke arah gagang pedang kuan bu yang kini telah menyimpan kembali pedangnya. Biarpun tangkisan bambu itu tadi mengejutkannya, namun gerakan kuan bu mencabut pedang, menangkis dan menyimpannya kembali amatlah cepatnya sehingga yang tampak tadi hanyalah sinar merah seperti darah. Kalau tosu tua itu dapat mengenal pedang itu, hal ini membuktikan betapa tajam pandang matu kakek tokoh butong pai ini, hingga kuan bu juga diam-diam menjadi kagum. Orang muda, bukanlah pedangmu itu pedang suhumu, pedang penuh dosa bergelimang darah manusia milik petjiwulokoi yang disebut toat beng kiam panas juga hati kuan bu mendengar betapa pedangnya, pedang pemberian suhunya yang dianggapnya pedang keramat, dianggap oleh tosu ini pedang penuh dosa dan bergelimang darah manusia, maka dengan suara tenang dan sikap dingin ia menjawab. Tidak salah totyang. Poh kiam, pedang pusaka, toat beng kiam pemberian suhu ini adalah pedang yang bergelimang dengan darah manusia-manusia berdosa. Hem tosu itu mengelus jenggotnya. Kalau petjiwulokoi sudah memberikan pedangnya padamu, tentu kepandayanmu sudah boleh juga, ia menoleh pada laut tik hiong dan berkata dengan suara menegur. Tidak perlu mempergunakan kekerasan sebelum pincah bicara. Hik-hik, tampak belangnya sekarang. Masih ada pendekar gagah demikian kejam, darah dingin begitu saja hendak memunggal kepala seorang gadis tanpa memberi gadis itu kesempatan untuk bicara. Eh pendekar pedang berpakaian dan berhati hitam. Apakah kau takut kalau rahasia busukmu kubongkar di depan paman gurumu? Nona muda, mulutmu lebih tajam daripada pedang pemberian suhu ini, kata Lolka Haitosu sambil memandang Giyoklan, tidak ada rahasia busuk pada anak murid Butong Pai yang terdiri daripada patriot-patriot sejati. Hayo katakan apakah maksudmu tadi menyatakan bahwa anak murid Butong Pai hendak menghina seorang wanita muda seperti engkau. Totiang yang baik. Totiang adalah seorang tua yang pantas menjadi kakekku, amatlah baik kalau aku tidak bicara dan Totiang tidak percaya. Karena itu, harap kau orang tua suka bertanya kepada murid keponakanmu ini, si pendekar pedang berjantung hitam apakah yang ia lakukan terhadap aku ketika dia berhasil menawan aku dan menawan pula ibu kakakkuan bu. Mari kita dengarkan bersama dan harap Totiang yang bijaksana dapat mempertimbangkan, apakah patut dia memakai julukan pendekar dan menganggap kami ini orang-orang jahat dan rendah. Nona Foa, ku minta, harap Nona meninggalkan tempat ini, demi keselamatanmu sendiri Kwee Chin kembali berkata dan Tosu tua itu menjadi marah lalu membentak. Tutup mulutmu, murid murtad. Kiranya engkau tergila-gila lagi kepada gadis bermulut tajam ini Kwee Chin menundukan mukanya yang menjadi merah, akan tetapi tiba-tiba ia mengangkat mukanya memandang wajah kakek guru itu dengan penuh keberanian dan terdengarlah suaranya lantang. Benar, Susiak Kong. Saya mencinta Nona ini. Adakah hal melanggar peraturan Butong Pai sunyi senyap setelah pemuda itu mengeluarkan isi hatinya dengan ucapan singkat ini bahkan Giyok Lan sendiri yang biasanya lincah jenaka dan pandai berkelakar, penuh keberanian, kini memandang pemuda tawanan itu dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Para murid Butong Pai memandang gelisah antara pemuda tawanan itu dan Giyok Lan, sedangkan Lon Kahi Tosu mengelus jenggotnya dengan pandang mata melamun. Teringat ia akan peristiwa yang menimpa dirinya di masa mudanya, dahulu Butong Pai merupakan perkumpulan yang dipimpin oleh para Tosu dan ketika ia masih muda, terdapat peraturan bahwa para anak murid Butong Pai tidak boleh jatuh cinta kepada wanita, apalagi menikah. Dan dia telah bertemu dengan seorang gadis, jatuh cinta kepada gadis itu, akan tetapi ditentang oleh pimpinan Butong Pai sehingga hubungan cinta kasih mereka terputus. Inilah sebabnya, setelah menduduki tempat sebagai wakil ketua, ia bersama suhengnya, Tian Kahi Tosu kini menjadi ketua Butong Pai, telah menghapuskan peraturan itu dan anak murid Butong Pai, boleh menikah, dan tentu saja boleh jatuh cintai. Tidak, dalam hal itu engkau tidak melanggar peraturan, katanya perlahan seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri. Kemudian ia menoleh ke arah Hek Ikim Hiap Lautik Hiong dan berkata, Lautik Hiong, coba ceritakan, apalagi yang kalian lakukan terhadap nona ini ketika dia kalian tawan? Susiok, Teocu, murid, sama sekali tidak melakukan hal-hal yang rendah, melakukan sesuai dengan tugas Teocu sekalian sebagai pejuang dan sebagai anak murid Butong Pai yang menjunjung kegagahan, Karena Kuan Bu telah menyebabkan banyak pejuang tewas maka untuk membekuknya dengan mudah, terpaksa Teocu menawan ibunya yang sama sekali tidak Teocu ganggu dan memaksanya menyerahkan diri. Adapun mengenai diri gadis ini, karena dia adalah adik kandung Fo'a Shok Lun, Teocu tawan pula dan setelah Kuan Bu menyerahkan diri, juga akan Teocu bebaskan. Tentu saja tidak membebaskannya begitu saja sebelum memberi hukuman yang layak mengingat akan kejahatan kakaknya, akan tetapi Teocu sama sekali tidak melukainya, Leon Kha Itosu memandang Giyok Lan sambil berkata, Nona, biarpun mulutmu tajam melancarkan fitnah, akan tetapi Pinto tidak melihat sesuatu kesalahan dalam perlakuan murid-murid Butong Pai terhadap dirimu. Apa? Wah, kalau Kher, Toti yang mengadili perkara seperti ini, hanya mendengarkan keterangan palsu sebelah pihak, dunia ini akan penuh dengan perkara-perkara penasaran. Eh, Heksim Kiam Hiap, pendekar pedang berhati hitam, mengapa engkau tidak menceritakan betapa ketika aku tertawan? Dan dibelenggu engkau menggunakan pedangmu yang lihai itu untuk merobek bajuku, dengan matamu beringas dan liar penuh kecabulan. Mengapa tidak kau ceritakan betapa ujung pedangmu sudah siap merobek pula celanaku untuk menelanjangi bulat-bulat diriku? Kalau tidak muncul saudara Kwe E Chin yang merasa muak menyaksikan perbuatan tokoh-tokoh Butong Pai yang hina dan kemudian dengan siasat membebaskan aku dan kakak Kuhan Bu siapa yang akan menanggung bahwa engkau akan melakukan hal yang lebih menjijikan lagi? Hayo jawab wajah Lautik Hiong menjadi pucat dan para murid Butong Pai menundukkan muka mereka yang menjadi merah sekali. Leon Kahi Tosu mengerling ke arah murid-murid itu dan Tosu ini menggerak-gerakan alisnya, matanya mengeluarkan sinar merah. Lautik Hiong, benarkah apa yang dikatakan Nona ini? Pertanyaan Tosu itu terdengar halus dan tenang, namun mengandung suara dingin yang mengerikan sehingga pendekar pedang berbaju hitam itu menjadi makin pucat. Kakek ini, yang usianya sudah 60 tahun dan yang sesungguhnya melakukan hal atas diri Giyok Lan semata metu berdasarkan kemarahan dan sakit hatinya terhadap Syok Lun, merasa tersudut oleh kere gadis itu bicara. Susyok, Tosu tidak akan menyangkal akan terjadinya hal itu. Akan tetapi Tosu percaya bahwa Susyok akan dapat menyelami perasaan Tosu mengingat akan kejahatan kakak kandungnya terhadap wanita tawanan. Dalam kemarahan hati, Tosu melakukan hal itu semata metu untuk membalas penghinaan yang dilakukan kakaknya terhadap banyak wanita. Tosu hanya ingin membuat malu dia. Wah, lidah tak bertulang orang silau, mengapa engkau tidak mengatakan bahwa memang engkau yang sudah tua ini masih berhati muda dan kotor, bahwa memang ingin melihat aku bertelanjang di depan matamu. Kemarahan Lautik Hiong tidak dapat ia tahan-tahan lagi. Matanya terbelalak dan sambil memaki. Perempuan Hinala sudah menerjang maju dengan pedangnya, cepat sekali seperti serangan pertama tadi. Murid celaka Lon Kha Itosu berseru, tongkat bambunya bergerak ke depan dan terdengar bunyi krek-krek disusul dengan robohnya tubuh Lautik Hiong yang pedangnya terlempar dan lengan kanannya patah bagian tulangnya di dua tempat. Kakek ini memegangi lengan kanan dengan tangan kirinya, wajahnya pucat ketika memandang kepada Susyoknya. Angkat dia ke pinggir seru Lon Kha Itosu kepada murid-murid yang lain, para murid Bu Tong Pai segera menggotong tubuh Lautik Hiong ke pinggir dan berusaha mengobati tangan yang patah-patah itu. Kini dengan sikap Angku Lon Kha Itosu menghadapi Kuan Bu dan Giyok Lan yang masih terkejut menyaksikan bahwa tokoh Bu Tong Pai ini memberi hukuman secara tegas sekali kepada muridnya, suara kakek ini dingin ketika berkata, Kalian telah melihat sendiri betapa Bu Tong Pai menggunakan disiplin yang keras terhadap murid-muridnya yang bersalah, melawan dan berhianat kepada Bu Tong Pai, dia harus dihukum yang akan dijatuhkan sendiri oleh ketua kami. Nah, Pinto menganggap urusan ini selesai kalian boleh pergi dari sini, asal kelak tidak menghalangi perjuangan, Pinto akan melupakan nama kalian. Saudara Kwe Chin harus dibebaskan. Seru Giyok Lan dan wajah gadis ini berubah pucat ketika ia memandang ke arah Kwe Chin. Pemuda itu secara terang-terangan menyatakan cinta kepadanya, dan harus ia akui bahwa pemuda itu telah pula menolongnya.